Anime Tokyo Revengers Season yang ketiga, episode yang ke-6, dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Dimana di tengah perjalanan ini, Emma yang saat itu sudah berada di ambang kematiannya, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini kepada Mikey sebelum mengebuskan nafas yang terakhirnya. Mikey, andai saja aku tidak bisa selamat dan aku tidak bisa bertemu dengan Draken lagi. Maka tolong sampaikan hal ini kepadanya. Yaitu, Kenchan, aku sangat mencintaimu. Tidaknya itu, karena pada panel berikutnya, Emma yang saat ini sedang menangis kembali melanjutkan semua perkataannya tersebut menuju kepada Takemichi. Takemichi, tolong jagalah Mikey. Walaupun pada awalnya, Mikey dan juga Takemichi sempat tersenyum karena melihat Emma yang masih mampu menjaga kesadarannya. Namun pada halaman berikutnya, tiba-tiba saja tubuh dari Emma Sanus ketika langsung berubah menjadi dingin dan juga pegangan tangannya yang ada di tubuh Mikey seketika langsung terjatuh. Yang artinya, Emma saat ini sudah mati secara permanen sebelum mereka bisa tiba di rumah sakit. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Mikey pun segera berkata seperti ini kepada Emma. Emma, kenapa tubuhmu terasa sangat dingin? Dengar Emma, suatu hari aku pernah bermimpi bahwa di masa depan nanti, kau dan juga Draken bisa hidup bahagia dengan dikaruniai satu orang anak. Tidak hanya itu, karena kau pun juga akan memiliki rumahmu sendiri. Dimana hampir setiap malam, kami selalu datang berkunjung ke rumahmu demi bisa bertemu dengan kalian. Jadi, ayo cepatlah bangun dan mari wujudkan semua mimpi itu. Melihat dan menyaksikan respon yang dikeluarkan oleh Mikey tersebut, maka tanpa pikir panjang, Takimichi yang saat itu sudah tidak sanggup menahan kesediaannya lagi, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini kepada Mikey. Mikey, Emma sudah mati secara permanen. Nah, setelah semua potongan cerita yang mengharukan di atas, Maka pada momen selanjutnya, scene pun seketika langsung berpindah menuju kepada potongan cerita flashback sebelum penyerangan kepada Emma Sanu terjadi. Dimana pada momen ini, nampak sebuah interaksi singkat yang dilakukan oleh Kisaki Tetot dan juga Izana Kurokawa. Sederhananya, Izana yang kebetulan pada saat itu baru tiba, akhirnya seketika langsung berkata kepada Kisaki Teta. Kisaki, aku sudah menyiapkan penggantimu. Jadi, polisi tidak akan pernah bisa menangkapmu karena sudah ada orang lain lagi yang nantinya akan mereka tangkap. Mendengar semua ucapan dari Zana tersebut, maka tanpa pikir panjang, Kisaki pun seketika langsung menceritakan mengenai semua alasannya kenapa Kisaki ingin membunuh Emma Sanu dan kenapa Kisaki membutuhkan Mikey. Intinya, untuk bisa menjadi geng nomor satu di seluruh Jepang, maka Tenjiku membutuhkan sosok dari Mikey untuk dapat menjadi pemimpinnya. Mengingat Mikey memiliki kekuatan besar dan juga pengaruh yang besar di dalam dunia berandalan. Jadi berdasarkan hal itu, maka Mikey tidak boleh berada di dalam geng toman yang sekarang. Mengingat semua anggota toman yang ada saat ini, semuanya berhasil memberikan pengaruh yang cukup buruk kepada perkembangan dari Mikey. Sehingga Mikey pun menjadi kehilangan potensi besarnya untuk bisa menjadi raja kriminal nomor satu di seluruh Jepang. Itulah alasanku ingin membunuh Emma. Karena dengan matinya Emma, maka secara tidak langsung mental dan juga perasaan dari Mikey menjadi tidak terkendali. Dimana pada kondisi seperti itu, maka aku pun bisa masuk dengan mudah untuk mempengaruhi dirinya. Menyaksikan respon yang dikeluarkan oleh kisah Keteta tersebut, Izana pun seketika langsung memotongnya, dan juga langsung bertanya kepadanya. Haha, jadi itu ya alasanku ingin membunuh Emma Sanu. Tapi terlepas semua penjelasanmu di atas, aku pun masih mempunyai satu buah pertanyaan lagi yang sampai saat ini membuatku menjadi sangat penasaran. Yaitu, kenapa kau rela mengotori tanganmu sendiri? Padahal untuk membunuh Emma Sanu, kau pun bisa dengan mudah meminta orang lain untuk dapat melakukan hal itu. Namun, bukannya menjawab pertanyaan dari Izana tersebut, Kisah Kipun pada panel ini justru malah bertanya balik kepada Izana. Kenapa Izana sama sekali tidak marah ketika dirinya tahu bahwa Kisah Kipun berniat untuk membunuh adik kandungnya sendiri? Mendengar pertanyaan itu dari Kisah Kipun tetot, maka tanpa pikir panjang, Izana pun seketika langsung menjawabnya. Dengar, selama 10 tahun kebelakang ini, aku terus hidup sendirian, tanpa ada satu pun anggota keluargaku yang mencoba mencariku, kecuali Sinichiro Sanu. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sama sekali tidak peduli kepada nasib dari orang lain, kecuali Sinichiro Sanu itu sendiri. Oleh karena itu, ketika nanti kau berhasil membunuh Emma, maka secara otomatis, hati dari Mikey akan menjadi kosong. Jadi mulai dari detik ini, Toman adalah milikmu, dan serahkan urusan mengenai Mikey kepada diriku saja. Nah, setelah beberapa hari berlalu, Sinichiro Sanu pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam rumah sakit. Dimana pada momen ini, nampak kemunculan dari Draken yang kebetulan saat itu baru saja tiba, serta tanpa menunggu lama, dia pun langsung berlari menuju ke dalam ruangan untuk dapat melihat tubuh dari Emma. Menyaksikan bahwa Emma sudah mati secara permanen, Draken pun seketika langsung menjadi terkejut dan terdiam seribu bahasa. Mengingat dirinya saat ini masih tidak percaya bahwa salah satu orang yang paling dia cintai akhirnya malah mati lebih dulu dengan cara yang sangat tragis. Hal yang serupa pun terjadi juga dari sudut pandang Mikey. Dimana pada halaman ini, Mikey yang saat itu sangat terpukul atas kematian dari Emma akhirnya memutuskan untuk duduk sendirian di sudut ruangan ini sambil merenung di dalam hatinya. Nah, tepat di momen yang sama itu, Draken pun dengan cepat akhirnya langsung datang menghapiri Mikey dan berkata seperti ini kepada dirinya. Woi, Mikey! Ayo cepat ikut aku dan mari kita bicara di luar! Mendengar permintaan dari Draken itu, Mikey pun seketika langsung setuju dan mereka pun akhirnya segera berjalan untuk meninggalkan gedung rumah sakit ini. Singkat cerita, tepat setelah Draken dan juga Mikey sudah tiba di parkiran, maka Draken yang nampak sangat kecewa akhirnya langsung bertanya kepada Mikey. Mikey, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu kau ada bersama dengan Emma, tapi kenapa Emma malah bisa terbunuh ketika dirimu ada di sampingnya? Jadi cepat katakan kepadaku apakah alasannya? Mendengar semua pertanyaan dari Draken itu, Mikey pun hanya bisa terdiam tanpa sanggup mengucapkan satu patah kata pun. Akibatnya, Draken pun menjadi terlihat semakin emosi. Hingga pada panel berikutnya, Draken pun dengan cepat akhirnya langsung mengatam wajah dari Mikey berkali-kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya sampai Mikey pun seketika langsung terjatuh dan juga terkampar di aspal tanpa mampu bangkit kembali. Melihat semua hal itu di depan matanya, Takemichi pun seketika langsung datang. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung bersujud di hadapan dari Draken sambil berkata seperti ini kepadanya. Draken, hentikan semua perbuatanmu itu. Emma mati gara-gara diriku karena akulah yang berdiri tepat di samping Emma ketika kisah Keteta melancarkan serangannya. Walaupun untuk sementara Draken sempat berhenti, tapi sayangnya semua upaya yang dilakukan oleh Takemichi tersebut sama sekali tidak berguna. Mengingat pada momen ini, emosi dari Draken sudah tidak dapat tertahan lagi. Hingga pada akhirnya, Draken pun langsung mengajar tubuh dari Takemichi juga supaya Takemichi tidak menghentikannya. Nah, mulai dari sanalah adegan baku hantam yang dilakukan oleh Draken kepada Mikey seketika kembali berlanjut. Dimana di dalam prosesnya, Draken pun tak henti terus berteriak menuju ke arah Mikey sambil terus membukulnya berkali-kali. Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi dari sudut pandang Toman. Dimana pada momen ini, semua anggota Toman yang saat itu sedang menunggu kedatangan dari Mikey akhirnya seketika langsung bertanya-tanya. Woi, kemana perginya Mikey dan juga Draken? Kenapa sampai detik ini tidak ada setubun dari mereka yang datang? Mendengar pertanyaan itu dari semua anggotanya, Chifuyu pun seketika langsung menjawab. Baiklah, aku akan kembali mencoba untuk menelpon Takemichi. Karena seingatku, Takemichi sebelumnya sempat memberitahuku bahwa dia akan pergi menuju ke tempat Mikey bersama dengan Inui. Jadi tolong bersabarlah sambil menunggu kabar dari Takemichi. Beruntungnya di tengah ketegangan ini, Inui yang saat itu nampak sangat terburu-buru akhirnya mampu datang tempat waktu menuju ke tempat pertemuan mereka. Serta tanpa pikir panjang, Inui pun segera memberitahu kepada mereka mengenai semua kabar buruk yang sama sekali tidak mereka sangka sambil berkata seperti ini. Ada kabar buruk yang saat ini harus kalian dengar. Yaitu, Emma sudah terbunuh karena diajar oleh kisakit Teta. Jadi saat ini, Mikey, Takemichi, dan juga Draken sedang berada di rumah sakit untuk mengantar tubuh dari Emma. Mendengar informasi tersebut dari Inui Seisu, Chifuyu pun tanpa pikir panjang akhirnya seketika langsung berkata, Kalian tunggulah di sini dan beritahu semua anggota divisi lain supaya bisa cepat datang menuju ke tempat pertemuan kita. Karena aku akan pergi menuju ke rumah sakit untuk mengecek bagaimana keadaan dari Takemichi dan juga menjemputnya. Sin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam rumah sakit. Dimana pada halaman ini nampak kemunculan dari Tachibana Hina yang kebetulan saat itu sedang menangis dengan sangat kencang karena dirinya tidak sanggup menahan sebuah kesedihan ini. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Takemichi pun seketika langsung mengampirinya. Dengan niat, Utu bisa menghibur dan juga menenangkan Hina sambil berkata dengan lembut kepadanya. Hina, aku sama sekali tidak tahu harus berbuat seperti apa ketika berada di dalam kondisi yang seperti ini. Karena kenyataannya yang selama ini selalu aku lakukan hanyalah terus berlari untuk dapat menghindari semua masalah. Tapi untuk kali ini aku sudah membulatkan tekadku. Bahwa aku akan segera menyelesaikan semua masalah ini dengan menggunakan caraku sendiri. Karena pada dasarnya pahlawan tidak pernah lari dari masalah. Jadi ayolah tersenyum kembali dan tunggu sampai aku pulang. Mendengar ucapan dari Takemichi itu Hina pun seketika langsung tersentuh. Hingga dia pun seketika langsung terdiam sambil terus melihat Takemichi yang saat itu langsung pergi untuk meninggalkannya menuju ke dalam edan tepur. Nah menariknya tepat setelah Takemichi pergi berjalan untuk meninggalkan rumah sakit. Ternyata pada kesempatan yang sama itu Cifui pun sudah tiba juga lalu tanpa menunggu lama Cifui pun mulai berkata kepada Takemichi Takemichi cepat naiklah dan ayo kita pergi ke tempat pertemuan Toman karena semua anggota geng kita sudah menunggu kedatanganmu. Menyaksikan hal itu di depan matanya Takemichi pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung naik ke atas motor dari Cifui serta mereka pun segera pergi meninggalkan area rumah sakit dengan kecepatan penuh. Nah setelah beberapa saat berlalu kini Takemichi pun akhirnya tiba juga di dalam rapat pertemuan dari Toman di mana pada momen itu Cifui pun segera membuka rapat pertemuan mereka dengan berkata seperti ini Emma adik dari Mikey baru saja meninggal dunia. Berdasarkan hal itu maka sudah jelas Mikey pasti tidak akan bisa datang dan juga terlibat secara langsung di dalam pertempuran kali ini. Begitu pula dengan Draken karena faktanya Draken pun saat ini masih berada di dalam keadaan yang berduka akibat tragedi yang memilukan tersebut. Mendengar informasi itu dari Cifui Matsuno beberapa anggota geng lainnya dari gen Toman generasi pertama akhirnya langsung bertanya Hah? Apa kami tidak salah dengar? Tanpa adanya Mikey dan juga Draken maka apa yang harus kami lakukan sekarang? Mengingat tanpa adanya dua orang member terkuat dari Toman maka sudah jelas Toman tidak akan pernah bisa menang. Semua ucapan di atas pun seketika langsung disambung kembali oleh Inui Seisu yang mulai berkata seperti ini Benar tanpa adanya Mikey maka kekuatan tempur dari Toman berkurang dengan sangat drastis. Apalagi pasukan tanpa adanya pemimpin hanya akan menjadi beban saja. Yang artinya Toman 100% sudah pasti kalah jika saat ini memaksakan untuk bertarung melawan Tenjiku. Menyaksikan dan mendengar respon tersebut Takemichi pun seketika langsung memotongnya. Ya, kalian benar Tentu saja jika kita memutuskan untuk kabur dan menunggu Mikey sampai bisa siap kembali maka kemungkinan bagi Toman untuk bisa menang pasti akan meningkat dengan sangat drastis. Tapi sayangnya hal itu tidak akan pernah terjadi karena faktanya hari ini Toman akan pergi berperang. Mengingat jika Toman memutuskan untuk kabur maka secara otomatis Toman pun akan dinyatakan kalah sesuai dengan rencana dari Kisah Kiteta. Oleh karena itu tidak peduli apapun yang terjadi Toman akan tetap bertarung hari ini. Jadi meskipun aku hanya datang sendirian aku tidak akan pernah kabur lagi dari masalah ini. Mendengar ucapan itu dari Hanagaki Takemichi Chifuyu yang saat itu ada di sampingnya akhirnya seketika langsung menjawab Haha, baiklah jika kau memang sudah membulatkan tekadmu maka aku pun akan ikut denganmu dan mari kita hadapi geng Tejiku walaupun hanya berdua. Nah menariknya menariknya ternyata selain Chifuyu yang memutuskan untuk terlibat beberapa anggota divisi pertama lainnya pun akhirnya memutuskan hal yang sama dimana mulai dari sana satu persatu dari mereka seketika mulai berkata dengan Lantang bahwa mereka akan ikut bersama dekat Takebichi untuk bertarung melawan Tenjiku mulai dari Yakun, Makoto, Yamagishi dan juga Takuya. Melihat semua hal itu di depan matanya maka semua anggota dari Toman yang awalnya sempat memutuskan untuk kabur dan pulang dari rapat pertemuan ini akhirnya seketika langsung berhenti dan juga langsung membalikan badannya. Karena faktanya tidak ada setupun dari mereka yang menyangka bahwa walaupun tanpa adanya Mikey dan juga Draken ternyata Takimichi masih berniat berjuang demi kemenangan bagi Toman. Hal itu pun tentu saja membuat hati dari para anggota yang lainnya seketika langsung tersentuh. Hingga pada akhirnya mereka pun seketika langsung memutuskan untuk ikut membantu Takemichi walaupun Toman belum tentu menang. Beruntungnya di tengah ketegangan itu dua orang kapten utama Toman yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit yaitu Mitsuya dan juga Nahoya Kawata akhirnya memudatang tepat waktu di dalam rapat pertemuan terakhir mereka sambil berkata seperti ini Haha, Takemichi adalah orang yang sangat bodoh. Itulah alasan kenapa Takemichi tidak pernah lari dari masalah. Jadi bawalah dua orang ini yaitu Angry dan juga Hakai karena aku yakin kau pasti membutuhkan bantuan mereka berdua untuk dapat menggendong Toman. Melihat kedatangan dan juga dukungan dari Smiley dan juga Mitsuya Takemichi pun seketika langsung tersenyum. Serta tanpa menunggu lama Chifuyu yang saat itu nampak sangat bersemangat akhirnya segera berteriak menuju ke arah teman-temannya untuk mewakili Takemichi. Dengar, kesempatan kita untuk menang adalah mendekati nol. Namun jika kita kabur hari ini maka secara otomatis Toman pun akan berakhir. Oleh karena itu walaupun tanpa adanya Mikey dan juga Draken tapi jika kita tidak pernah menyerah maka Toman pun tidak akan pernah kalah. Mendengar ucapan yang baru saja dikatakan oleh Chifuyu itu semangat dari semua anggota Toman yang awalnya sempat memudar akhirnya kini seketika kembali membara. Hingga pada halaman yang terakhir itu mereka pun segera membentuk sebuah barisan serta di saat yang bersamaan mereka pun langsung bergerak untuk pergi menuju ke dalam medan tempur sambil meneriaki nama Toman berkali-kali. Toman! 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 Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian di dalam satu kesempatan yang sama ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baguantam! Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!